Halo keselamatan sore Jumlah sekolah Yaitu posisi Berburu untuk bahan organik kompos Digunakan untuk pupuk Yang nantinya menghemat pupuk biaya Operasional Di NPK nya dan lain lainnya Nampak kita sedang Bongkar yang sudah Dilakukan pengemasan Di lokasi Kandang terdekat Yaitu tepatnya di Desa Belapakan sini dengan kondisi Ayam Daging untuk kita ambil Komposnya Di dalamnya Berupa ayam Untuk di sekitar sini Kita tampung untuk Limbah-limbahnya kemudian kita kemas Kita bawa ke lokasi Lahan nantinya akan kita Buat pupuk bukasi Nampak Seperti ini Ini sudah melalui proses Beberapa hari pembakaran Yang artinya Untuk jahsa treni Berupa Hewan kecil-kecil Insya Allah sudah mati Kemudian Untuk Sekamnya Sudah berwarna hitam Memudahkan proses pelapukan Nantinya Untuk biayanya Untuk biayanya Mahal sekali 5 juta Di kondisikan karena Limbah Sebenarnya ada yang Mencari dan ada yang Bingung untuk membuangnya Ini kita Dapat izin Untuk bisa diambil Meskipun Di beberapa Tempat Dikumpulkan Nantinya juga Bisa Dijual Ke lahan-lahan Petani sayuran Sepertinya di daerah Wonosobo mungkin Terus untuk daerah Malang Yaitu yang Mengambil Kompos Kotoran Ayam Pedaging Seperti ini Ini kita hanya Bermodalkan Tenaga Kuli Dan Jasa Untuk Kendaraannya Mengangkut Ke lokasi Lahan kita Ini memang Kupuk kompos Intinya Kita Persiapkan Dari jauh sebelumnya Karena Kupuk ini Tidak bisa Langsung Dipakai Membutuhkan Waktu fermentasi Dengan Menggunakan EM4 Ataupun Dengan Yang Apa Orea Ataupun Dan beberapa Tempat Beberapa Bakteri Terima Wajibnya Yaitu EM4 Agar Memudahkan Pelabukannya Tidak beracun Di tanaman Nanti kita Review Cara pembuatannya Yang jelas Ini kita Kumpulkan Bahan-bahannya Dulu Di lokasi Kandang Terdekat Untuk Kompos Ini Sebenarnya Tidak Harus Kotoran Ayam Bahkan Kotoran Kambing Kotoran Sapi Atau Intinya Bekas-bekas Sisa yang hidup Bisa kita Manfaatkan Untuk Kupuk Dasar Mudah-mudah Nanti Kalau tidak ada Halengan Kita coba Untuk Bodidaya Cabai Tomat Terong Intinya Seru sayuran Kurang lebih Gitu Guys Terima kasih Men Mereka Mereka